Intro Halo Sobat sekalian, selamat datang di channel ini Chapter 379 sudah rilis dan kini melanjutkan langsung pasca Gentle Criminal memberikan secerca harapan bagi pihak hero Kini pertarungan Deku vs Sigara Kjell 4 One semakin memanas Namun di chapter kali ini menunjukkan sisi lain dari kontra antara Sigara Kjell 4 One itu sendiri Lantas apa yang terjadi sebenarnya? So untuk itu akan kita review chapter 379 di konten kali ini Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Lady Nagan Chapter dibuka dengan situasi sebelum terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh Lady Nagan di chapter sebelumnya Dimana ini lokasinya berada di rumah sakit tempat kurugiri ditahan Dan juga sebagai tempat demonstran mutan melakukan bentrokan Salah satu dokter yang mirip Super Mario ini terlihat berusaha menahan Lady Nagan yang memaksa untuk masuk ke pertarungan Lantas Lady Nagan tak menghiraukan perintah dokter Mario dan malah meminta titik lokasi musuh berada Si dokter Mario kemudian menolak karena Lady Nagan posisinya disini adalah seorang tahanan So Lady Nagan kemudian memohon dengan berkata bahwa dia harus turut ikut campur Karena Deku sudah memintanya untuk ikut bertarung bersama Bisa kalian lihat disini tubuh Lady Nagan sudah dipenuhi dengan bekas luka Akibat di beberapa arc sebelumnya tubuhnya diledakan oleh Alvorwan Buset kasian banget Dalam situasi seperti ini, Rocklock kemudian muncul dan langsung memerintahkan si dokter Mario Untuk membiarkan Lady Nagan pergi Rocklock kemudian memberi Lady Nagan sebuah smartphone yang memiliki info terkait lokasi dan garis besar pertarungan yang sedang terjadi saat ini Alasan Rocklock membiarkan Lady Nagan adalah karena pertarungan saat ini sudah berada di puncak ketidakmampuan mereka untuk menghandle situasi Dan kini mereka hanya bergantung ke Deku sebagai lawan alami dari sang Alvorwan Anyway sebelumnya Rocklock ini berada di antara kumpulan demonstran mutant Dan jika Rocklock sudah berada di dalam rumah sakit, artinya para demonstran sudah tersadarkan Yang berarti usaha mezo dan koda sudah berhasil menyadarkan para mutant Kembali ke timeline saat ini, kini setelah Lady Nagan berhasil menembak satu tangan si geraki Tiba-tiba tubuh Lady Nagan tersobek-sobek sembari memuncratkan darah di ruangan mana Ini adalah akibat Lady Nagan yang memaksakan kekuatan Quirk Rifle-nya untuk menembak dari lokasi yang sangat-sangat jauh Alhasil membuat lokak bekas ledakan Lady Nagan terbuka kembali Tapi bodoh amat cuy, Lady Nagan tak peduli dengan kondisinya saat ini Yang penting Lady Nagan bisa nimbrung untuk membantu Deku menghadang si geraki Buset keren banget mas bro Di saat seperti ini, Lady Nagan mulai memaksa dirinya sendiri untuk terus hidup dan hidup demi membantu Deku Dan tak lama setelahnya, satu tembakan lagi diluncurkan Kini kita beralih ke si geraki yang hampir saja menyentuh tanah pakai tangan kirinya Dan dengan cepat, tembakan Lady Nagan menghancurkan satu lagi tangan si geraki Buset gege banget Di sisi lain, Deku kini menyentuh permukaan tanah Entah apa yang akan dilakukan Deku nantinya, tapi sepertinya bakal menggunakan Quirk Gear Shift Kita kemudian beralih ke dimensi Fastage Alforwan Dimana kini Alforwan sudah dalam keadaan mandi darah Entah apa yang terjadi sebenarnya Setelah ditembak oleh Lady Nagan sebanyak dua kali Alforwan lantas memakai Lady Nagan dengan berkata bahwa dia adalah sampah Dia adalah hero yang munafik Dan dia adalah pembunuh dari teman-temannya Bisa kalian lihat disini, Alforwan benar-benar terlihat menderita karena kesakitan Tapi tiba-tiba muncul puluhan jari-jari dari dalam mulut Alforwan Yang di saat bersamaan pula muncul suara Tenku Simura yang membalas memakai Alforwan Sosok yang berbicara dari dalam tubuh Alforwan ini berkata Bahwa Alforwan ini jagonya hanya manipulasi Dan menurutnya ini adalah hal yang memalukan Sosok ini juga berkata bahwa selama ini Alforwan hanya memanfaatkan Tenku Untuk menyiksa Olmec yang memiliki ikatan dengan anak Simura Yang dalam hal ini neneknya si Tenku Kemudian Alforwan juga memanfaatkan kebencian dari Tenku Untuk membangkitkan kebenciannya Dan ya tujuan Alforwan sekali lagi Untuk merebut One for All Pada akhirnya mereka memang tergabung bersama menjadi satu sosok Namun Tenku benci akan semua perlakuan Alforwan So maka dari itu Tenku menyembunyikan kesadaran aslinya Jauh dilubuk hati Sigara Ketomura Dan di saat yang sama Kesadaran si Tenku ini Mengambil alih kesadaran inti dari tubuh Sigara Ketomura Atau dalam hal ini tubuhnya sendiri Dan ini adalah jalan yang dia ambil Oke akan saya jelaskan dengan lebih simpel Pasti kalian bingung kan tadi Nah jadi sebenarnya di dalam tubuh Sigara Ketomura ini Ada tiga kesadaran atau tiga pribadi Yakni pribadi Sigara Ketomura Kemudian pribadi Alforwan Dan ketiga adalah pribadi Tenku Simura Lantas siapa pribadi Tenku ini? Nah pribadi Tenku adalah pribadi utama Yang menjadi pemilik tubuh asli Dari Sigara Ketomura Yang saat ini sedang dijajah oleh Alforwan Dan ternyata kepribadian Tenku ini Telah lama menyembunyikan diri Di dalam lubuk hati Sigara Ketomura Agar secara diam-diam Bisa menguasai kesadarannya nanti Apabila sewaktu-waktu Alforwan ingin mendominasi Nah kepribadian Tenku Simura ini juga lah Yang dilihat oleh Deku Dan kesadaran Tenku juga lah Yang hendak diselamatkan oleh Deku Sampai sini sudah paham kan? Oke lanjut Dari dalam Vestige Quirk Alforwan kemudian berteriak ke Kurogiri Karena dirinya kini tak bisa mengendalikan tubuh Sigara Kki So maka dari itu Alforwan menyuruh Kurogiri Untuk ditelepor Ke lokasi tubuh aslinya Yang berada di Gunung Gunga Kurogiri lantas menjawab Dengan nada terbata-bata Bahwa dia akan melindungi Sigara Kki Tapi terjadi malfungsi Di dalam tubuh Sigara Kki Yang mana tiba-tiba suara dari Sirakuma Oboro Muncul dan bertanya Tidak Siapa? Dan ini dimana? Siapa itu Sigara Kki? Dengan begitu Kurogiri menjadi blunder Dengan sendirinya Di sisi lain Tenku berkata ke Alforwan Bahwa dia tak butuh Quirk One for All Sebab Alforwan Hanya berniat untuk mengendalikan segalanya Dalam artian Alforwan ingin menjadi dewa Kemudian kita diperlihatkan Satu panel Yang menunjukkan Kurogiri Yang melempar tangan Aksesoris Sigara Kki Ada apa ini sebenarnya? Tenku kemudian berkata Ke Alforwan Bahwa hatinya Sama saja Seperti yang lain Dimana hatinya Tak akan pernah rusak Dan setelah itu Memperlihatkan rumah tempat Tenku tinggal Yang terlihat retak Ini kawan-kawan Sebenarnya adalah representasi Dari kebencian Tenku Akan rumah masa kecilnya Yang dianggap Seperti neraka Entah apa tujuannya sebenarnya Tapi sepertinya Nanti akan dijelaskan Dan jreng-jreng Tubuh asli Tenku Simura muncul Dan merobek lebar-lebar Mulut si Alforwan Bisa kalian lihat Disini nuansanya Kawan-kawan Sudah kek manga Junji itu Horror banget anjir Tiba-tiba muncul Tenku Dari dalam mulut lah Terus ada ribuan jari Yang merobek mulut Alforwan Dan wah Ini jadinya Tenku Udah merdeka dari Alforwan dong ya Gila cuy Ini kok nuansanya Berubah jadi manga horror ya Tapi keren sih Kembali dari Vestige Quirk Kini Sigaraki Sudah berpindah tempat Dan hey Ini bukan Sigaraki lagi cuy Sekarang yang menguasai Kesadaran Sigaraki Alforwan Adalah Tenku Simura Si kepribadian asli Dari tubuh Sigaraki Tomura Jadi mulai sekarang Kita panggil dia Bukan lagi Sigaraki Alforwan Tapi kita panggil dia Tenku Simura Tenku kemudian berkata Bahwa dia hanya ingin Menghancurkan semua hal Yang berhubungan Dengan rumah itu Rumah yang dimaksud ini Tentunya adalah Rumah masa kecilnya Dan bisa kalian lihat Ekspresi Tenku Terlihat sangat-sangat bahagia Tanda bahwa kini Dia sudah terlepas Dari belunggu Alforwan Seanak Dajjal Lantas di atas Tenku Ternyata ada Deku Dan mungkin saja Deku tadi benar-benar Memakai Gearship Untuk memindahkan mereka berdua Hingga keluar dari sekolah Yue Di samping itu Ada Gentle yang sedang Menahan sekolah Yue Dari terjun bebas Lalu ada Mirio Yang menggendong mayat Bakugo Dan ada anak dari jurusan bisnis Yang terus merekam Situasi peperangan Di saat yang sama Deku berkata ke Tenku Bahwa dia tak akan Membiarkan Tenku Merusak segalanya Sebab Deku Akan menyelamatkan Tenku Buset bro Keren banget Chapter 379 Ditutup dengan Deku Dan Tenku Yang sudah sampai ke permukaan Terlihat Deku sudah siap Dengan full power Sedangkan Tenku Sudah siap pula Untuk menghancurkan segalanya Dan chapter 379 pun selesai Gila mas bro Chapter kali ini Keren banget cuy Bisa-bisanya Tenku berhasil Mengambil Ali sekarang Gila-gila-gila Itulah pembahasan kita Pada kali ini Sanggap Bila ada yang kurang Request juga di kolom komentar Untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax